Intro Yo 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 what's up bro Kembali lagi bersama aku Zemra Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita Buat kalian yang belum pernah main game magic chest ini sebelumnya Disini kita udah memasuki part kedua atau part terakhir Buat teman-teman yang belum nonton aku di part pertama Langsung aja link udah aku taruh di kolom deskripsi Langsung aja kalian klik dulu Kalian lihat dulu yang part yang pertama Biar nanti kalian gak kebingungan ketika ada di part kedua gengs Oke buat teman-teman yang nonton video aku kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe tentunya Biar aku pengen semangat lagi buat video buat kalian Oke gak usah banyak basa basi Oke kita langsung menuju ke gamenya Let's go Oke gengs kita udah masuk ke dalam gamenya Disini kalian silahkan memilih Ini adalah awal permainan Kalian bisa memilih hero apa yang kalian mainkan Nanti akan menjadi sinerati apa Disini aku memilih hand slot Nah aku main lancelot disini Aku memilih lancelot Nah lancelot ini dia memiliki dua sinergi gengs Jadi dia bisa superhero bisa shortman Disini kita berusaha sesegera mungkin untuk menjadikan sinerginya ini Ini kita mau main apa Tapi disini ada ini ya Kita ambilkan yang sesuai Kalau misalkan ini nyala berarti kita punya hero ini ya Nah Dapat mengaktifkan berarti kita bisa mengaktifkan skill ini ya Shortman ya Oke Kalau menyala lagi berarti kita punya hero ini ya Terus kita masukkan ini Nah Kita ambil dulu Aku mau ambil purify Kita taruh di Nah disini Aku ambil sabre tadi kenapa Karena sabre itu merupakan salah satu Hero yang membangun sinergi shortman Ya kan Nah Kalau aku pengen jadikan shortman nya 4 Aku harus mendapatkan airbusa dan juga link disini Jadi kita harus mencari dua hero ini Biar di atas Begitu juga sebaliknya Begitu juga sebaliknya Ketika kita pengen main superhero Kita harus mengumpulkan Hero-hero yang belum kita miliki gengs Disini gak ada yang sesuai dengan sinergi aku Jadi gak usah aku beli Nah Kita balik lagi ya Nah disini kalau misalkan kalian pengen main superhero Kalian harus mencari hero-hero yang belum kalian punya Kayak disini contohnya aku belum punya esmeralda sama si Bruno Jadi aku harus mencarinya Gimana mencarinya Kita mencarinya disini geng Di short Tapi kita lihat Untuk esmeralda dan juga Brown itu termasuk kategori Hero bintang apa geng Selainnya disetiap ini ada bintangnya Kayak Coy ini masih bintang satu Atau mungkin bintang ketiga Saya bilang Terus Vale ini termasuk bintang dua Soalnya dia bintang hijau geng Dari mana bisa lihatnya Ini geng Presentasenya Untuk Bruno itu bintang empat geng Dia termasuk epic Kalau masih 0% Kemungkinan keluarnya ketika disort ini Enggak ada geng Nah Esmeralda ini keluar ya Oke di bintang empat ini Presentasenya 15% ya Untuk yang Hero Dengan level 3 Bintang 3 ini Kita ambil Nanti untuk Ketika kita update Commander kita ke Level 5 Ketika kita update Level Level Commander kita Laga bintang 5 Nantinya Presentasenya berubah geng Nah ini 35 Ini berkurang ya 35 35 25 Dan menjadi 5 Jadi kemungkinan nanti Bruno bisa keluar di Level kelima Kalau beruntung geng Soalnya presentasenya Juga masih kecil ya Tanda ini merupakan Tampilan dimana Kita memiliki Sinergi apa aja Dan kemungkinan bisa menjadi Sinergi apa Nah disini 3 per 4 Masuknya itu Kita udah dapet 3 Kurang 1 lagi Biar menjadi Apa Biar efek evolusinya Keluar geng Nah ini 3 banding 6 Berarti Kita harus Mencari 3 hero lagi Buat Dimasukkan ke dalam Bespoke nya Terus disini Ini adalah Data damage Dalam permainan Jadi disini Damage yang paling Berperan penting disini Untuk saat ini Itu Ada vale gengs Ada vale Vale dengan Mp440 Nah Berhubung aku udah Jadi Udah Terkumpul semuanya Keempat Keempat Aku bisa memilih Ini Milih efek Available Atau Amax Disini aku Milih Alken Disini aku Memilih Alken Bang Kenapa kok Hero Sobman Tumat Tiga Kok bisa Langsung Empat Nah Disini ada Yang namanya Efek Blessing Jadi Satu hero Itu Bisa Dikali Dua Untuk Sinerginya Jadi Kita Nggak Nggak Perlu lagi Ngumpulin Tempat Empat Karena Kita Udah Memilai Efek Blessing Efek Blessing Nya itu Ini Aku Tunjukin Nah Ini Dikali Dua Jadi Untuk Swordman Aku Udah Dikali Dua Otomaskan Sudah Dua Tambahan Hayabusa Sama Saber Berjadi Sudah Empat Genk Itu Yang Dinamakan Efek Blessing Oke Kita Cari Dulu Kita Upgrade Nah Ingat Ya Kalau Ada Light Ini Berarti Kita Punya Hero Kita Tunggu Disini Merupakan Data Damage Dimana Di setiap Pertempuran Mas Akan Keluar Data Damage Seperti Ini Menunjukkan Bahwa Hero Apa Yang Berperan Penting Atau Memberikan Damage Terbesar Pada Pertandingan Saat Itu Kita Lihat Disini Kita Coba Nah Di setiap Pertandingan Akan keluar Seperti Data Seperti Ini Yang Paling Besar Damagen Itu Ada Dilancer Dilancer Memberikan Damagen Terbesarnya Disusul Layar Busa Nah Bagi Disini Tambingan Kali Ini Layar Busa Damagen Yang Paling Besar Jadi Mungkin Nanti Item Bisa Kita Taruh Di Ayabusa Biar Makin Sakit Lagi Nah Ini Kita Upgrade Semuanya Nah Komentar Kita Udah Level 6 Kita Masukkan Aja Terus Yang Selanjutnya Yaitu Ini Yang Kayak Gambar Tameng Nah Disini Kalian Bisa Memilih Untuk Equipment Ini Kalian Taruh Dimana Katakanlah Ke Hayabusa Caranya Kalian Klik Kalian Taruh Di Hayabusa Nah Otomatis Item Berpindah Ke Hayabusa Dan Efeknya Kembali Ke Hayabusa Hayabusa Terus Terus Disini Ada Emotic Con Sesuai Yang Aku Beli Nanti Bisa Kalian Pilih Bisa Kami Ini Ya Kita Mengecek Lawan Kita Bisa Terus Ataupun Ini Yang Bisa Langsung Kemudian Ini Adalah Koin Yang Kalian Miliki Saat Ini Jadi Setiap Kali Kalian Menang Ataupun Kalian Kalah Otomatis Koin Ini Akan Tertambah Fungsi Koin Ini Adalah Untuk Ingen Kalian Meri Refresh Ataupun Juga Membeli Hero Yang Muncul Di Area Ini Game Semakin Kalian Menang Semakin Juga Kalian Dapat Code Banyak Oke Fungsi Koin Itu Kita Bisa Membeli Dan Juga Bisa Refresh Soft Coins Contoh Ya Ini Contoh Nih Aku Refresh Soft Otomatis Dia Berkurang Ya Kalau Kita Beli Ini Kurang Nah Itu Fungsinya Dari Soft Oke Semisal Nggak Kalian Gembuk Nanti Setelah Match Ini Akan Berubah Tampilannya Nggak Seperti Ini Tapi Akan Berubah Oke Kita Kita Lihat Kita Udah Menang Setelah Lari Kita Tidak Gembok Tampilannya Berubah Nah Berubah Menjadi Seperti Ini Tapi Ketika Kita Gembok Otomatis Setelah Pertandingan Selesai Yang Keluar Tetap Sama Seperti Ini Guys Itu Oke Disini Aku Mau Cari Cari Lari Kita Kumpulkan Nah Ini Level 2 Kok Level 2 Lagi Nah Kita Kumpulkan Semua Ironya Ini Biar Dia Bisa Level 3 Gengs Kita Butuh Lanslot Lagi Yang Bintang 2 Biar Menjadi Lanslot Bintang 3 Oke Gengs Untuk Penataannya Bisa Kalian Tempatkan Dimana Aja Di Area Yang Ini Gengs Ya Di Area Yang Ini Aja Kalian Tidak Bisa Menempatkan Di Area Musuh Jadi Kalian Bisa Menempatkannya Di Area Sini Bisa Taruh Sini Terserah Area Tapi Biasanya Untuk Apa Namanya Untuk Yang Asasin Atau Yang Terbang Terbang Biasanya Kita Taruh Di Belakang Kayak Muggle Yang Serangan Untuk Yang Serangannya Jarak Pendek Biasanya Kita Taruh Di Depan Seperti Itu Penatanya Terserah Kalian Mau Taruh Dimana Aja Itu Menyesuaikan Sama Kalian Menyesuaikan Lineup Kalian Nah Itulah Tadi Penjelasan Singkat Aku Mengenai Fitur Fitur Dan Juga Bagaimana Cara Awal Kita Mengenal Cara Bermain Game Magic Jazz Ini Jadi Buat Teman Teman Kalau Kalian Suka Videoku Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Share Dan Juga Subscribe Tentunya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bye Bye Bye